Hai guys, bertemu lagi dengan Mama Ngagauka di Pagelam Post Channel. Wakil Wali Kota Pagelam, Muhammad Padli, nyambut angkat kunjungan kerja tim verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka ngusul K7 kurahan jadi desa. Ini liputanannya. Kedatangan tim DPMD Provinsi Sumsel bertujuan melakukan pendampingan, survei, dan verifikasi lapangan terhadap 7 kelurahan di Kota Pagelam yang diusulkan menjadi desa. 7 kelurahan diusulkan itu, yakni Kelurahan Pagelwangi, Joko, Karangdalo, Pelangganidai, Prahudipo, Penjalang, dan Kantumbungsu, Papar M. Padli. Padli berharap usulan perubahan status kelurahan menjadi desa dapat dikabulkan pemerintah pusat. Madon Coga, Pagelam Post Channel . Terima kasih telah menonton!